Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, para ulama, para sepuh binis-sepuh yang saya muliakan, orang-orang yang kami tuakan Bapak kami, Pak Amin, sekeluarga, mudah-mudahan sehat semuanya dan juga seluruh pemirsaan dan taqwa, segenap ta'amir dan seluruh jamaah masjid dan taqwa dan juga seluruh pemirsa yang insyaAllah dimuliakan Allah SWT mudah-mudahan juga senantiasa sehat dan bahagia sekeluarga, bahagia dunia akhirat kita Amin, amin, ya Rabbul Alamin Di sini kita akan membicarakan tentang Bab Zuhdi Wal Warai Bab tentang Zuhd dan Warok Warok bahasa Arab, ya Pak ya Bukan Warok Surah Munggolo Bismillahirrahmanirrahim Zuhd itu artinya, ini sering kita mendengar ini ya Pak ya Sering mendengar kalimat Zuhd Zuhd itu maknanya adalah Qillaturrahmanirrahim Banget sedikitnya Kecintaan terhadap sesuatu Wa insyikta Walaupun menginginkannya Jadi walaupun ibu-ibu seneng baju aknyar Seneng mas-masan Ya, kecuali mas Edi Seneng mas-masan gitu ya Tapi gak suka Ya gak patut seneng lah Ya, gak ambisi gitu Itu berarti suka Bapak-bapak Seneng rumah mewah Mobil mewah gitu ya Tapi gak Gak patut Ambisi Itu berarti Zuhd Dalam mengkapan yang lain Qillaturrahubati'anhu Ya, sedikit sekali Mencintainya Ya suka tapi Biasa-biasa saja Wafistilahhi ahlil haqiqah Secara terminologi Menurut ulama ahli haqiqah Jemaah sekalian Ya, ini lebih parah lagi ini Kalau tadi kan sekedar gak patut seneng Ya Menurut ulama ahli haqiqah itu Buhdudunya Wal i'radu'anhan Ya Benci Ya kan Benci dunia apa Tentu nak jeningan Ruhduwe Kok benci Nah itu berarti Zuhd Pak Ayak Ruhmontor rapi Kok benci Ya Waduh Ini sudah sebut ini Wal i'radu'anha Dan berpaling darinya Nah bunten Ya Misalnya Apa ini Alvan Nemu duit satu sewo Kok benci Terus berpaling Ini berarti Zuhd Apalagi ibu-ibu Dibelanjari Bapaknya kok gak kelem Misalnya Ibu Ahya Yang tak gaya Aku benci Aku masuk Itu berarti Zuhd Nah iklan jeningan pun Benci Benci Benar-benar cinta Benar-benar cinta Harta Ya Allah Ya Ini Waqilah Tarhu rohatid dunia Li rohatil akhirah Ya Zuhd Termasuk dalam Pengertian ulama Al-Hakikot adalah Ya Meninggalkan Kenikmatan dunia Untuk Berharap Menuju Kenikmatan Akhirat Kalau jeningan Kok lebih suka Sholat Daripada Tidak sholat Bukan Sekedar Menggugurkan Wajiban Benar-benar Suka Ini Tidak sholat Aku rasanya Gwatal Sikil Itu berarti Sudah Zuhd Ya Jeningan Mas Sintian Pocokan Seperti Mas 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 Tomo Mas Tomo Wajib kerja Norton Ya Bok Tidak Senang Saya Tidak Kerja Norton Tak Sholat Tidak 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 Norton Norton Ini Berarti Sudah Cuma Masalah Bu Jun Dipak Apa Ya Ini Jadi Kalau Sudah Bisa Meninggalkan Tarhu Rahatid Dunya Lirahat Al-akhirah Ya Meninggalkan Kenikmatan Dunia Untuk Menuju Kenikmatan Akhirat Itulah Waria Zuhud Dalam Pengertian Ilmu Ulama Al-akhirah Waqilah Dalam Pengertian Nain Ayyakhluwa Kolbuka Mimma Kolat Mithu Yaduk Ya Jadi Ayyakhluwa Kolbuk Kalau Sudah Mampu Mengosongkan Hatimu Ya Benar-benar Free Ya Kosong Dari Apa-apa Yang Tidak Ada Di Tanganmu Jadi Apa-apa Yang Tidak Kita Kita Miliki Tidak Ada Harapan Sama Sekali Ya Walaupun Kita Kadang-kadang Kan Ya Wah Kapan Ya Di Mobil Seju Tidak Pajar Panas Jogo Jeruk Ya Itu Berarti Belum Zuhud Ya Allah Kapan Ya Makhku Api Kayak Dalam Apa Afgon Atau Bumal Itu Berarti Belum Zuhud Orang Yang Zuhud Itu Menurut Ilmu Hakk Mengosongkan Hatinya Tidak Ada Harapan Sekali Tidak Tidak Harapan Sama Sekali Terhadap Apa-apa Yang Ada Di Tangan Kita Kalau Tidak Ada Sudah Kita Rela Gitu Saja Ikhlas Gitu Saja Ya Eh Sini Wakilah Tidak Tergantung Pada Apa Yang Kita Miliki Tapi Juga Tidak Berpengaruh Apa-apa Ketika Kita Temukan Ini Kita Dapati Jadi Ketika Kita Miliki Ngapun Misalnya Dwi Montor Dwi TV Itu Bukan Milik Kita Sama Sekali Itu Hanya Bagian Dari Kotoran Kotoran Duniawi Ya Jadi Kalau Kehilangan Wajar Wajar Saja Tidak Ada Penyesalan Sama Sekali Syukur Syukur Jangan Kehilangan Montor Alhamdulillah Montor Kehilang Polisi Kehilangan Satu Seumur Getune Limang Sasi Jadu Muncul Kata-kata Jadu Apalagi Mas Ini Siapa Namanya Mas Mas Mubit Kehilangan Cewek Waduh Seumur Umur Hilang Hilang Kurang Ajar Cewek Kecantol Kawat Itu Berarti Belum Zoot Orang Yang Zoot Mas Allah Betul Betul Kecantol 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 Menemukan Segala Sesuatu Juga Tidak Berpengaruh Apa-apa Panjangan Gajian Kecantol 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 Gajian Ya Sudahlah Apa Yang Ada Yang Kita Nikmati Ya Yang Gak Ada Ya Kita Kosongkan Kenang Di Dalam Hati Ini 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 Aku Ngomong Ini Dia Terus Terang Kecantol Kecantol Susah Mendengi Rasa Turu Harus Ya Kan Gak Orang Yang Zoot Itu Kelangan Bondo Kecantol Alhamdulillah 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 Kecantol Mati Masya Allah Ya Ini Tarkul Asafi Ala Ma'dumin Wa Nafil Faruhi Bima'lumin Tidak Merasa Susah Ketika Tidak Ada Dan Tidak Terlalu Gembira Ketika Ada Nek Duwe Yuk Seneng Banget Nek Gak Susah Banget Biasa Biasa Aja Ini Dalam Konteks Pengertian Ilmu Zuhud Pengertian Zuhud Menurut Imam Syekh Munawi Di Dalam Kitabnya Ta'rifat Itu pun Ternyata Disandarkan Kepada Sebuah Hadis Riwan Imam Tirmizi Dan Ibn Majad Dari Abu Zhar Al-Hifari Mengatakan Begini Kalau Berdasarkan Hadis Yang Namanya Sifat Zuhud Itu Bapak Ibu Yang Samuli Akan Terkait Dengan Sudi Dunia Itu Tidak Mengharamkan Yang Halal Tapi Juga Tidak Menyaniakan Harta Benda Sesuatu Yang Halal Dinikmati Seadanya Semampunya Sesuai Dengan Aturan Yang Ada Dari Sajukup Tidak Berlebihan Tidak Sajukup Tidak Tidak Cukup Om Limong Cukup Ya Udah Om Limong Gede 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 Tidak Tidak Seminggu Tidak 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 Misalnya Tidak 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 dalam pengertian hadis wa antaku nafisawabil musibah iza anta usibu'tabihah arhoba mingka fiha lau annaha baqiyatlak ini yang mengatakan dikatakan zuhud dalam hadis ini ketika kulonjen dengan merasa seneng ketika mendapat musibah karena merasa betapa besarnya pahalanya musibah mohon gak seneng musibah jadi makanya para ahli tasawuf itu kalau ada musibah pertama-tama diucapkan bukan innalillah tapi apa alhamdulillah alhamdulillah bandaku hilang soalnya apa aku cek akeh-keh hisapin ngakhirat kalau ngerikan buat terus perlu sukih yang penting sukih tinggi sodakoh, tinggi amal kesainan ketika mendapat musibah lebih seneng daripada tidak mendapat musibah karena merasa betapa besarnya pahala musibah dari kesabaran dan ketambahan panciringan dan juga lau annaha baqiyatlak belum tentu kita amanah andaikan sesuatu yang tidak terjadi musibah itu ada di tangan kita ini ini ngeri-ngeri sedap sebetulnya ini tentang bagaimana dengan wirai bagaimana dengan waro waro itu menjauhi sesuatu yang syubahat karena takut nanti terjatuh ke dalam hal-hal yang haram remang-remang syubahat itu halal haramnya tidak jelas panciringan menemukan barang kalau sekiranya barang ini tidak jelas halal haramnya itu namanya syubahat ditinggalkan meninggalkan sesuatu yang melakukanmu itu juga termasuk waro meninggalkan sesuatu yang sekiranya membuat kita kena aib ada celah merusak akhlak kita ngapun orang bertamu itu kan disuguh disuguh itu kan sudah dihalalkan tapi orang yang waro itu akan menjaga orang disuguh terus cerongohan apa bahasa cerongohan bahasa jombang ya ini berarti tidak meninggalkan sesuatu yang membuat kita tercelah dari akhlak kita jadi alhamdulillah tidak perlu diadaitas untuk saya gede-gede seperti Pak Ustadz ini kan jubahnya gede-gede wajubah tidak jas marning lebuk ini kacang lebuk ini itu berarti tidak suhut padahal dibolehkan boleh tapi akan mengganggu etika dan citra diri sebagai seorang muslim ya mengambil sesuatu yang menguatkan jiwa kita sehingga berusaha bagaimana memberatkan nafsu kita nafsu untuk tidak tahajud ya itu kan lebih enak orang tidur itu kan lebih enak tapi kita ingin memberatkan malam tahajud siangnya berpuasa itu berarti orang yang waram atau memperhatikan makanan dan pakaiannya sudah bersih suci apa belum kalau makanan dari hal-hal yang subah dan haram kalau pakaian dari sesuatu yang najis yang kotor ini sudah jadi perhatian kita apa belum sehingga benar-benar bersih termasuk meninggalkan segala sesuatu yang merugikan atau meninggalkan subah dan awas awas terhadap hal-hal yang membahayakan hati-hati jadi intinya alwara itu hati-hati mawas diri oke nah jari wong jawa sak bejo bejaneng wong kang lali loih bejo wong kang eleng tur was bodo hati-hati untuk tidak terjumus dalam yang subah apalagi yang haram itulah orang yang waram jadi suhud sama waram ini bagikan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisah pisahkan harus berjalan bersama-sama bisa berusaha bagaimana memproses diri kita menjadi hamba-hamba Allah yang mulia karena takwa itu sendiri hakikannya di dalamnya adalah ada alwara ada az-zuhud ada di dalamnya itu mengenai tarif definisi tentang az-zuhud dan waro insyaAllah hatis-hatisnya akan kita kaji pada pertemuan yang akan datang mudah-mudahan bermanfaat barokah dan khususnya yang bersedekah mudah-mudahan barokah doanya untuk urusannya Pak Mahil si keluarga dimudahkan Allah subhanahu wa ta'ala dan kita semuanya juga demikian diberikan keberkahan kita semua seluruh jamaat diberikan rizki yang halal barokah rumah tangga yang sakinah mawadda warahmah dan barokah 15 di dunia wal akhirah insyaAllah di dunia ahlul istiqamah nanti di akhirat ahlul jannah amin demikian kita akhiri subhanahu wa ta'ala wa bihamdika asya'adu allah ilah ilah asya'adu allah astaghfirullah wa atubu ilaih untuk pertemuan hari jumat nanti kalau ada apa karena belum pasti ya pak ya nanti insyaAllah mungkin kalau jadi karena ada keperluan di luar kota matunun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh